Air Asia itu, dia memang ada yang masuk ke kredit sale dan pengembalian dana full ke rekening tabungan atau kartu kredit. Kalau kita pembatalan dari konsumennya, itu ke kredit sale. Dan itu pun hanya airpoteks kalau nggak salah kan. Tapi kalau misalnya memang pembatalan dari maskapai, nah itu bisa full payment balik ke apa kita? Nggak ke, biaya bisa di akun kredit kita, bisa langsung ke pembayaran awal kita. Halo Kak Febri, apa khabar? Halo Matt, baik Alhamdulillah. Di mana sekarang posisi Kak Febri? Posisi lagi di Jambi. Oh, sekarang di Jambi ya? Ya. Bagaimana Kak aktivitas COVID-19 ini di Jambi? Kondisinya? Di Jambi sekarang COVID-19 positifnya sudah banyak. Ya. Positifnya sekitar 43-43 yang positif ya. Tapi nggak salah. Ya. Ya. Jadi, kalau di sini hanya masih physical distancing ya, belum PSBB. Jadi, mungkin belum ada pengajun atau gimana, tapi masih gitu. Tapi diberlakukan juga kayak jam malam sih, jam malam. Jadi, toko-toko yang apa itu pada tutup. Jam 9-10 itu pada tutup. Kecuali apotik. Kecuali apotik yang boleh buka. Oh, jadi di Jambi juga ya, jam-jam malam juga diberlakukan ya? Jam malam. Aktivitas Kakak, jadi bagaimana? Kalau kerja masih, cuma jamnya aja. Tetap. Biasanya kan kerja itu dari Senin sampai Sabtu kan. Sekarang Senin sampai Jumat. Tapi jamnya itu sampai jam 12 saja. Setengah hari. Wow, sampai setengah hari cumanya? Setengah hari aja. Senin sampai Jumat itu setengah hari. Sampai jam 12? Ya, jam 8 sampai jam 12 siang. Wow, jam 8 sampai jam 12 siang. Selanjutnya, pulang. Pulang. Pulang di rumah. Lanjut di rumah. Terakhir, Rahmat dapat info, Kakak itu kerjanya di Pekanbaru. Kenapa bisa pindah ke Jambi? Aku di Jambi ini per awal Maret. Ya. Pindah kerja di sini, gitu. Awal Maret. Jadi kalau di Pekanbaru. Awal Maret langsung ya, pindah? Ya, setelah kemarin trip dari Rusia itu langsung ke sini. Langsung ke Jambi. Wow. Ini yang penasaran saya. Masalah trip Rusia sih sebenarnya. Nanti aja kita skip dulu aja ya. Kayaknya emang harus ketemu benar. Iya, setelah Covid ya. Kemarin kan udah janji. Kemarin kan mau capa kan. Iya, kan. Tapi kan ternyata kondisinya Covid nih. Jadi nggak bisa. Betul, betul, betul. Kakak juga mau berangkat ke Malaysia ya waktu itu. Jadi di-cancel. Ke Malaysia kemarin. Di Maret. Di tanggal 22 sampai 25. Kan ada libur lari ke Jepit gitu kan. Ya. Ya, karena dari RSI-nya. Ada cancel. Karena. Malaysia kan juga lockdown. Pada saat itu kan. Jadi pembatalan dari RSI-nya langsung di-mail. Pusatnya tidak bisa terbang. Nah, itu kondisinya bagaimana, Kak? Apakah uang kakak dikembalikan? Atau masuk ke... Kemarin udah kita ajukan kan dari apa ya? AFA ya. Chat dari RSI itu kan. Sudah kan. Cuman. Karena kan kemarin kan. Kalau biasanya dari AFA itu kan. Chatting-nya itu kan by robot. Iya. Nah, baru salah kan. Juga tanya beberapa kali sama teman gitu kan. Gimana kan rupanya. Dia pada saat kita menanyakan. Mereka menanyakan nomor penerbangan gitu kan. Kita jawab aja nih. Heal nih heal. Bahkan nanti mereka langsung mengalihkan ke. Apanya langsung ke. CS-nya langsung. Asli gitu. Bukan by robot lagi. By system lagi. Iya. Nah. Tapi kemarin. Aku gak tau ya. Aku belum. Tapi kemarin kan pembelian kan melalui kartu kredit. Tapi sampai sekarang kan belum ada pengembalian. Aku lihat gitu kan. Nah. Tapi nanti mau aku cek lagi. Mau tanya lagi. By AFA-nya. Untuk tambahin dananya. Tapi kalau. Hamad lihat permasalahannya. Kayaknya banyak masuk di credit sale, Kak. Jadi. Dana itu diendam. Nggak. Jadi kalau di RSI itu. Kredit. Dia. Memang ada yang masuk ke credit sale. Dan. Pengembalian dana full. Apa. Ke. Rekening tabungan atau kartu kredit. Kan. Kalau kita pembatalan dari. Apanya. Konsumennya. Nah itu ke credit sale. Dan itu pun. Hanya. Airpoteks. Kalau nggak salah kan. Tapi kalau misalnya memang. Pembatalan dari mas kapai. Nah itu bisa. Full payment. Balik ke apa kita. Nggak ke. Biasanya bisa di akun kredit kita. Bisa langsung ke pembayaran awal kita. Nah. Kan ini pembatalannya bukan dari personalnya Kakak nih. Bukan. Bukan dari mas kapai. Mas kapai. Nah. Jadi bagaimana tindakan mas kapainya. Terhadap. Kan. Kan. Di saat kebangkatan Kakak. Saat itu. Jadi berapa. Apa ya. Dua hari sebelum flag itu. Sudah masuk emailnya. Jadi. Nanti. Apa. Pihak apa. Apa. CSnya itu minta. Apa. Screenshot emailnya gitu. Bahwasannya memang pembatalan. Mereka minta bukti juga. Bahwasannya memang ada pembatalan. Kak mas kapai ya. Ya. Mas kapainya. Mereka minta buktinya gitu. Bahwasannya memang. Mas kapai membatalkan. Jadi nggak bisa kita sebut gitu aja. Nggak bisa. Tapi sampai sekarang masih belum. Dapat informasi jelas ya. Belum masuk. Kemarin aku ada. Mereka ada email lagi. Cuma kayak di cancel gitu. Cuma nanti aku belum ada hubungi lagi sih. Kayaknya aku mungkin ada email yang. Masuk ke spam. Mungkin. Mereka ada minta syarat lagi kan. Mungkin udah batas dari limit mereka kan. Untuk. Pertanggung jawabannya itu. Masuk email. Case. Untuk apa. Kasus aku itu. Di close gitu. Jadi kalau misalnya apa. Hubungi ulang kembali. Nanti mau chat lagi. Oh. Jadi tetap komunikasi dulu ya dengan. Saat berlangsung apanya ini kan. Mereka mungkin ada email gitu. Cuma. Sama aku mungkin nggak terbaca gitu. Nggak hajin buka email. Nggak mungkin. Aku kan biasanya kok email kok. Karena kan banyak email itu kan. Dari mana aja kan. Kalau nggak terlalu penting kali ya kan. Langsung kan ke spam gitu. Jadi. Kebaran cari-cari di spam juga nggak nemu kan. Nanti mau coba ulang lagi. Case untuk yang itu. Katanya harusnya hajin buka email. Apalagi hajin buka email. Ada tagian kata kredit. Cuma. Cuma. Itu hajin buka. Dapet ini nih. Lihat status kakak di story. Whatsapp. Gagal ke Australia. Tapi kan. Australia kan makanya ala gustus. Kan kata yang. Dapet informasi juga. Katanya penerbangan ini. Juni udah buka lagi nih. Bagaimana. Ataukah tetap di cancel. Aku. Kemarin di Australia itu kan. Mereka itu kata pemerintahnya. Kalau nggak salah kemarin ya. Dia yang. Awal Maret ya. Kalau nggak salah. Mereka melakukan. Bukan lockdown sih. Nggak boleh masuk. Selama lebih kurang 6 bulan. Sejak Maret kemarin. 6 bulan. Otomatis kan memang. Ya aku sebagai. Memang kan untuk Australia kan. Memang tiket udah ready nih. Untuk tiket. Mau dari kita. Aku kan memang transit ke KL kan. Jadi udah dari. Kemarin kan. Flagnya pun dari pekan baru. Gitu. Oke. Udah dari pekan baru lagi gitu kan. Semuanya kan. Ya udah. Cuma karena. Beritanya seperti itu. Jadi aku nggak ngajukan. Visa lagi. Jadi memang. Nggak bisa juga dipaksa kan. Dengan wabah ini juga. Kita nggak tahu wabah ini. Sampai kapan juga. Nggak tahu. Karena agusus itu. Udah berakhir apa enggak gitu kan. Apalagi dengan. Status pemerintah Australia. Ini memperlakukan. Sampai 6 bulan. Cuma belum ada kepastian. Jadi. Ya aku. Nggak maksalah istilahnya. Karena kan memang hotel juga belum. Dilih hanya tiket pesawat doang. Tapi kan masih update nggak. Masalah tiket Australia ini. Atau kan benar-benar di cancel. Atau masih belum di cancel. Karena kan. Itu kan Agustus. Itu dari tanggal 15 sampai 20 Agustus kan. Aku cuma sebentar di Australia. Jadi. Biasanya RSI itu dua hari sebelum apal. Biasanya ngabari gitu. Masih belum dapet informasi jelas kak ya. Kemarin berapa sih dapet tiket Australia? Dapet. RSI dari Kuala Lumpur itu sekitar 2,8. 2.800.000 PP. 2.800.000 deh. Kuala Lumpur, Australia. Sydney. Ya Sydney. Sydney. Tapi masih belum di cancel oleh kakak kan? Aku belum. Nggak ada cancel. Itu masih on. Tiketnya masih oke gitu. Nggak ada masalah. Cuma kan nggak tahu nanti. Ya. Jadi. Aku nggak mau berlakukan untuk. Cancel duluan gitu kan. Nggak dapat apa-apa gitu. Jadi. Biar maskapai aja meng-cancel gitu. Oke. Tapi masalah visa. Visa biasanya berapa lama untuk pembuatan visa Australia itu kak? Butuh range waktu. Berapa bulan atau berapa minggu nih? Sekarang kan visa Australia kan udah bisa ngajukan online kalau nggak salah itu. Biasanya itu sekitar 3 bulan sebelum apa gitu. Kalau nggak salah biasanya ya. Tapi karena ini aku juga jadi nggak. Selamat menikmati.